Halo guys, balik lagi di channel youtube gue, Yikeso Baca Jadi gue hari ini sekarang lagi di tol nih, lagi jalan ke Bandung Buat project motor aerov gue Jadi kemarin yang udah liat di instagram gue kan aerov udah di towing kan jalan Cuma gue belum sempet ke Bandungnya, karena gue mesti mau di bekerjaan dulu Nah sekarang gue di bekerjaan, gue mau nyusulin motor aerov gue lagi dapain aja Gue kasih kisi sedikit, sebenernya ini motor projectnya bakal beda kayak 636 Karena kalau 636 yang lo tau kan dia modifikasinya kayak ganti velg lah, ganti kopling lah, rem segala macem gitu kan Nah kalau ini gue gak main acessoris, karena gue kemarin sempet bilang karena motor Matic itu kan belet kan Nah jadi gue sekarang mau ke Bandung, gue dapet kenalan bengkelnya Dia yang bakal nyeting motor gue harusnya mah lebih agresif gitu Harusnya ya, cuman gue juga belum liat realnya nih Jadi ada beberapa part yang gue ganti di motor aerov gue ini Misalkan kayak rekasnya ataupun e-cunya gue ganti juga Nantilah pas udah sampe sana gue bakal review sedikit sedikit part-partnya apa aja Mudah-mudahan masih keburu, soalnya dia bilang hari ini motornya udah mau beres Tapi gue masih di tol ini, tapi gak apa gue lagi uber Mudah-mudahan sampe sana motornya masih bisa gue review sedikit sedikit Sebelum part-partnya naik ke motornya Jadi ikutin terus setelah itu Oke guys, jadi gue udah nyampe di bengkelnya di daerah Ciguian Namanya Bolot Speed 99, anjay Jangan gue jadi bapak mau panjang lebar lah ngomong lah Gue langsung nuntukin motor gue sekarang kondisi gimana Yuk! EMAGiet You psychiritual Ky common You 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati